Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuacanya hujan-hujan rintik gerimis mengundang ini tampilan speaker aktif yang ada sepopernya kita kedatangan lagi untuk diservis jadi ini keluhannya adalah susah buang air besar bagian VR mikrofonnya tidak berfungsi jadi ada indikasi kalau permasalahannya ada di bagian VRnya ini nanti kita coba ganti kalau misalnya berhasil ya berarti cuma ininya saja mudah-mudahan cuma ininya saja karena saya sudah klaim ke pemiliknya kalau yang rusak itu cuma bagian putaran-putaran ini saja langsung saja kita bongkar dulu kemudian kita ganti oh ini sudah terbongkar ya ini 12 in ini 6 oh kelihatannya ini 12 ini 6 tidak tahu berapa ini twitternya low, mid, high fokus, 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 fokus oke ini dia dia langsung sepaket dengan tone control dan drivernya ya terima kasih kemudian ya Oh, jadi gini ya, bukan cuma pihak yang rusak, PCB-nya pun putus, jadi makanya tidak ada sama sekali. Dia kadang resep, kadang suaranya hilang sama sekali. Jadi kita harus memperbaiki dalam PCB-nya, mungkin nanti masuk, dan sekalian mengganti potensiunya. Oke, jadi kita sudah punya dua yang baru, berhubungan stok cuma ada yang stereo, jadi cuma satu yang mono, satu stereo, dan kita patahkan, ambil satu saja bagian depannya. Langsung kita coba pasang ya. Jangan lupa kita klik untuk memperbaiki jalur PCB yang putus. Jangan lupa kita coba pasang ya. Kita klik begini PCB-nya, untuk kita rembatkan ultima solder. Karena di jalur lubang PCB-nya ini sudah, sudah lepas ya. Satu, dua, tiga, ada tiga. Tiga, 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 tiga.. pas saya pegang begini air netes karena ini hujan atapnya bocor jadi kalau indikasi ya cerita indikasi ini kalau tinggal di daerah persisir seperti ini tuh memang biasanya kebanyakan kemungkinan besar bisa saja terjadi ini selalu keresekan nah selalu keresekan karena daerah persisir tuh kadar garamnya tinggi jadi bisa akan membuat korosi atau merembet hawa-hawa uap-uap korosi ke komponen-komponen elektronik terutamanya di bagian potensio ini diluan pasti diluan korosi dan keresekan itu sebabnya ini pasti diluan kalah atau rusak bagian potensio nya ini terus kenapa sampai PCB nya patah begini nah mungkin yang punya ini penasaran terus penasaran terus kenapa ini selalu keresek 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 dan diputar-putar mungkin diketok-ketok ditarik cabut tarik pokoknya di otak-atik untuk mencari selah suara keresekan yang ada di PCB nya ini di potensio nya ini mungkin dia mencari selah agar potensio nya tidak keresekan lagi akhirnya diputar-putar-putar terus digoyang-goyang dan jalur PCB nya putus itulah menurut saya kemungkinan besar penyebab PR ini rusak dan sampai PCB nya pun ikut rusak ya teman-teman saya pasang PR yang kedua saya sudah sering nangani seperti ini teman-teman yang tinggalnya daerah persisir selalu bagian potensio nya yang rusak kemudahan aja cuma ininya rusak karena saya mendapati bukan cuma suara keresekan yang muncul melainkan juga suaranya kadang hilang sama sekali khususnya di bagian mic mungkin pengaruh putus ini dan pengaruh korosi dekat dengan air asin selamat menikmati dan jangan lupa juga kita semprot dengan WD agar potensi yang belum terkena agar potensi yang belum terkena korosi sedikit lebih tahan dari aslinya oke semua sudah terpasang coba kita solder groundingnya selamat menikmati selamat menikmati semoga semuanya baik-baik saja kita coba pasang dan kita coba tes oke sekarang sudah terpasang dan kita coba ya sudah on dari tadi kita coba oh selamat menikmati oh selamat menikmati oh sedang bunyi check 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 Coba mic 2 nya lagi Eh mic 1 nya Tadi mic 2 Oke berhasil ya Jadi kerusakannya cuma itu saja teman-teman Tinggal kita pasang Kita rapikan kembali Dan kita kembalikan Dan gajian Terima kasih yang sudah menonton Sampai akhir video Assalamualaikum